Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Mama Iji akan buat roti yang enak dan caranya masih sangat mudah sekali Ini dalamnya kita gunakan keju Tuh sangat lembut Kalian juga bisa isi dengan isian yang kalian suka Ini ya Ini the best Caranya sangat mudah Beda dari roti-roti lainnya Dan bentuknya juga unik ya Seperti tadinya mau buat bentuk udang nih Tapi jauh banget ya Oke deh Langsung aja Ikuti tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe Nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar Untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar Dalam takaran gram dan sendok ataupun kolom deskripsi Nah ini dia bahannya Seperti biasa kita gunakan tepung terigu protein tinggi Kemudian susu hangat Susu hangat kalian bisa menggunakan UHT Atau susu bubuk yang dicampur dengan air Kemudian gula dan garam Dan margarin Juga ragi instan Merk apa aja Siapkan wadah Kita tuangkan dulu Susu hangat Ingat ya Hangat-hangat aja Suam-suam kuku Disini Mama Eji menggunakan susu bubuk 3 sendok makan Yang dicampur dengan air Sebanyak 200 gram Dan ini ragi instannya 1 sendok teh Tapi gak terlalu penuh banget ya 1 sendok teh aja Kemudian masukkan aja garamnya Aduh Kalian takut ini mati Yuk kita praktekan aja ya Raginya mati apa enggak Jadi banyak sekali cara dan metode Nah ini masukkan margarin cair Margarinnya udah kita cairkan Ini kurang lebih 2 sendok makan Tapi gak jumbung juga ya Kalau pakai gram itu mungkin lebih akurat 25 gram Lalu masukkan gula Tadi udah ya gula Hmm Dan ini yang terakhir Masukkan tepung Kemudian kita aduk Terus kita aduk Jadi ini metode all in one Semua bahan kita masukkan Tentunya raginya Tadi masih aktif ya Kemudian lanjut Gunakan tangan Campur semuanya ini Kalian bisa lihat caranya Campur sampai tidak ada lagi Tepung yang kering Dan warnanya itu Udah gak ada lagi Yang terlalu kekuningan Karena margarin Atau Gimana ya Masih agak bergeridil-geridil Lebih baik Agar lebih meyakinkan Taburi sedikit dengan papan kerja Kemudian kita uleni Seperti ini Dicampur Seperti ini ya Kurang lebih Satu sampai dua menit Tentunya udah beda banget Dengan adonan yang pertama tadi Setelah ini Ada sisa margarinnya Olesi di papan kerja Atau wadah Yang kalian gunakan Letakkan adonan Akan kita istirahatkan Selama Satu jam 30 menit Di sini Mama Eji Hampir satu jam setengah Ini di hasilnya Tanpa di uleni Adonan kita Udah halus Mulus Jadi semakin halus Doh kalian Maka rotinya itu pun Juga akan semakin lembut Tapi Jangan juga terlalu lama Lebih dari berjam-jam ya Kalau untuk fermentasi Kalau kalian gak suka Rasa tercium boragi Tapi ada juga kan Jenis roti Yang memang khasnya itu Tercium bau ragi Nah potong-potong Ini dapat 11 Kalau gak salah ya Nanti kalian hitung sendiri Kemudian bulatkan Untuk ukurannya Kalian bisa Sesuai selera aja Ini kurang lebih 30 gram Atau 35 Gak nimbang sih Kira-kira aja Oke Nih udah semua Untuk isian Mama Eji Siapkan keju parut Nah ambil Satu Buletan Satu bagian roti Kemudian Gunakan rolling pin Kita pipihkan Memanjang Seperti ini Kurang lebih Tebalnya Satu mili Gitu ya Nah Sekarang kita Arah Melebar Lalu Beri isian Secukupnya aja Beri isian Pada bagian tengah Karena Mama Eji ingin Bentuknya itu Gendut di tengah Bagian kiri kanannya Itu tipis Nah jangan lupa Dijepit-jepitkan Agar tidak terbuka Pada sambungannya Dan gulung-gulung Seperti ini Tekan pada bagian kiri dan kanan Sehingga bagian tengahnya Tetap melembung Seperti Bulan sabi Tadi yang mau buat udang Terlalu tinggi ya Ekspetasinya Nah letakkan pada Loyang yang udah Dialasi dengan Baking paper Terus lakukan Dengan cara yang sama Setelah semua selesai Kalian bisa Kurang lebih Panaskan ovennya Terlebih dahulu Tapi ini kita lanjut Seperti biasa ya Oven dipanaskan 15 menit Sebelum kita Melakukan Pembakaran Digulung lagi Usahakan bagian tengahnya Itu lebih tebal Dari bagian samping Ini akan menciptakan Cita rasa yang berbeda Pada bagian ujung Dan sampai ke tengah Terus Kiri kanannya Kita tekan Halus Kemudian Lengkungkan Nah Untuk bentuk juga Sebenarnya Sesuai selera Cuman Ini unik banget Bentuknya Mirip-mirip Bulan sabit Mirip Koresong Nah Ini dia hasilnya Semua Sudah selesai Khusus Untuk Roti ini Saat kita Membentuk Satu Demi satu Yang sudah jadi Tidak Mama Eji Tutup Jadi Proofingnya Biar saja Terbuka Karena disini Bagi proofing Biarkan proofing Tanpa ditutup Oke Nah Masalah Bahretan Sudah selesai Sekarang Waktunya Kita olesi Dengan kuning telur Kuning telur ini Mama Eji Dicampurkan Dengan Satu Satu kuning telur Dicampur Dengan Satu Sendok Teh Susu Kental Manis Seperti ini Dan Biar Rasanya Lebih Mantap Taburi Sedikit Permukaannya Dengan Garam Tapi Ini opsional Kalian bisa Menamburi Dengan garam Ataupun Gula pasir Ovennya Sudah panas Tadi Kita panaskan 15 menit 180 derajat Celcius Ini akan Kita oven Selama 25 Sampai 30 menit Nah Disini Mama Eji Ada Bakar Yang 25 Dan 30 menit Jadi Seperti itu Nanti kalian bisa Lihat hasilnya Nah Ini yang 30 menit Permukaannya Lebih kecoklatan Dan lebih kokoh Itu lebih cakep Kalau yang di bagian belakang Nah Ini yang 30 menit Ya Pembakarannya Tapi sesuaikan dengan oven Kalian masing-masing loh Karena setiap oven itu Berbeda Nah Ini Yang warnanya kecoklatan Ini dibakar Dengan Waktu 30 menit Lebih kokoh Lebih cakep Mama Eji suka yang ini Tapi sesuai selera Tapi dalamnya tetap lembut Luarnya kokoh Dalamnya lembut Dan Ini yang 25 menit Mudah banget Ini lembut Luar dalam Lembut 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 Seperti roti pada umumnya Walaupun tidak menggunakan telur Dengan teknik membuatan Yang Benar Tapi kalian ingat juga Walaupun tutorialnya itu udah sama Tapi kan tangan kita Berbeda ya Tangan feeling perasaan Jadi kalian harus menggunakan Perasaan dengan baik juga Ini dia Saat kita Sobek Dibelah Duh Lembut banget Udah terlihat ya Kelembutannya Nah Jadi perlu kalian ingat Walaupun resep sama Tutorial sama Wajar Kalau kita menginginkan Hasil yang sama Tapi ada hal-hal juga Yang harus kalian perhatikan Oke Sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh